Hari itu adalah hari giliran Hafsa ngeseks dengan sang Nabi. Budak wanitanya yang bernama Maria Kuptia sedang berada di ruangan yang sama, saat Nabi masuk rumah. Maria adalah hadiah pemberian Raja Alexandria dari Mesir bagi Nabi Muhammad. Dia adalah gadis remaja yang sangat cantik dan bahenol nerkom. Lelaki manapun sudah pasti terangsang saat melihatnya, apalagi Nabi kita ini bukan sembarang lelaki. Dia itu sudah dianugerahi Allah nafsu seks sekuat 30 lelaki. Sahih Bukhari, Volume 1, Buku 5, Nomor 268. Dikisahkan oleh Katada, Nabi telah diberi kekuatan ngeseks setara dengan 30 lelaki. Hafsa, babehmu mencarimu di rumahnya. Oh, baiklah Rasulullah, aku akan menemuinya di rumahnya. Karena ingin sendirian aja bersama Maria, Nabi menyuruh Hafsa ke rumah babehnya, si Umar, dengan alasan palsu. Mami, dimana ya babah? Dia sedang pergi ke lapangan Almanasi, dekat Bakia, untuk buang hajat. Nafa gak pake halaman belakang saja? Loh, itu kan sunah Nabi. Kita harus buang hajat dengan cara yang sama seperti Nabi buang hajat. Ya, ku tunggu saja kalau gitu. Kayaknya kamu bakal nunggu lama. Babehmu berencana ngumpet untuk mengintip istri-istri Nabi. Ngintip istri-istri Nabi? Buat apa itu? Yah, untuk memastikan mereka pake kerudung sesuai perintah di Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 59, sewaktu mereka buang hajat. Kau tahu sendirikan bahwa Allah menurunkan ayat itu karena permintaan babelo. Bukhari Sahih, volume 8, buku 74, nomer 257. Disampaikan oleh Aisa, Umar bin Al-Hattab seringkali berkata pada Rasulullah, Perintahkan istri-istrimu untuk memakai kerudung. Tapi Nabi tidak melakukannya. Istri-istri Nabi biasa buang hajat di malam hari hanya di lapangan Almanasi. Suatu kali, Saudah, anak dari Zama, pergi keluar untuk buang hajat. Dia adalah wanita yang tinggi besar. Umar bin Al-Hattab melihatnya saat Saudah sedang boker bersama para istri Nabi. Umar berkata, Aku tahu itu kamu, wahai Saudah. Pake kerudung kek, biar tubuhmu gak kelihatan saat buang hajat. Itu kan perintah Allah. Ya ampun, itu kamu, Umar? Kamu ngintip aku saat aku buang hajat? Udah sinting rupanya kamu itu. Sungguh menjijikan. Bukhari Sahih, volume 1, buku 8, nomer 395. Dikisahkan oleh Umar bin Al-Hattab. Allah setuju denganku atas tiga hal dan mewahyukan ayat-ayat. Salah satunya adalah ayat kerudung bagi wanita. Wah, aku gak bisa tunggu lebih lama lagi. Sekarang kan giliranku untuk ngeseks dengan Nabi. Tentunya dia sudah tak sabar menunggu diranjangku. Nabi memang sedang diranjang, tapi tak menunggu. Di mana ya Nabi? Ah, Maria. 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 Hafsa, gimana kabarnya babihmu? Rasulullah, engkau berdusta dan menipuku agar bisa meniduri babuku. Hafsa, jagalah perkataanmu. Quran, Surah Al-Azab, ayat 32. Wahai istri-istri Nabi, ucapkanlah perkataan yang baik. Aku akan berbicara dengan baik pada Nabi jika Nabi berhenti bersikap tak baik. Lo, meniduri budak seks bukanlah tindakan yang tak baik. Allah sudah menghalalkan itu bagiku. Quran, Surah Al-Azab, ayat 50. Muhammad, meniduri budak-budak seks dan tawanan-tawanan wanita adalah halal bagimu. Aku tak peduli siapa yang halal atau haram bagimu. Sesukamu mau ngesek dengan unta betina sekalipun, asalkan jangan diranjangku di hari giliranku. Hafsa, tenang dong. Gini aja deh, jika kau merahasiakan kejadian ini bagi kita berdua saja, maka aku bersumpah untuk tidak pernah meniduri Maria lagi. Sekarang tenangkan dirimu dulu, minum air segar dulu. Baiklah, aku percaya akan sumpahmu. Sekarang aku kebelet pengen ke Almanasi. Turunnya Quran, Surah Al-Tahrim, ayat 1 dan 2. Hafsa kembali ke rumahnya. Dan mendapatkan suaminya berada di ranjang bersama Maria lagi. Rasulullah, lo udah pikun ya? Barusan kan kamu sumpah tak akan menyentuh dia lagi? Memang benar, tapi Allah lalu menurunkan Quran, Surah Al-Tahrim, ayat 1, sewaktu engkau pergi, yang menyatakan, Muhammad, mengapa engkau mengharamkan hal yang telah dihalalkan Allah bagimu, hanya untuk menyenangkan istrimu? Gimana dengan sumpahmu? Allah telah membatalkan sumpahku melalui Quran, Surah Al-Tahrim, ayat 2. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Dan Allah adalah pelindungmu. Di pagi harinya, setelah nabi sholat subuh, dia mendapatkan istri-istrinya bersikap dingin dan ketus terhadapnya, padahal biasanya mereka bersikap ramah padanya. Selamat pagi Aisha. Halo Juwariah. Kau tampak cantik sekali Zainab. Meskipun daya pikirnya pas-pasan saja, nabi kita ini bisa menduga bahwa Hafsa menyampaikan kejadian tadi malam ke semua istri-istri nabi, yang memang pada dasarnya iri pada Maria karena kecantikannya dan ketertarikan nabi padanya. Kemarin aku sudah bilang padamu untuk tidak menceritakan kejadian semalam kepada siapapun. Kenapa kau sebarkan kemana-mana? Siapa yang memberitahu kamu bahwa aku bilang ke orang lain? Allah yang memberitahu aku. Quran Surah Et-Tahrim Ayat 3 Nabi meminta salah satu istrinya untuk merahasiakan suatu peristiwa, tapi istrinya lalu menyebarkannya, dan Allah memberitahu nabi tentang itu. Nabi lalu mencela istrinya, lalu istrinya bertanya padanya, siapa yang memberitahumu? Nabi menjawab, aku diberitahu Allah yang maha tinggi, maha tahu. Hafsa gemetar ketakutan. Dia sungguh tak menyangka Allah mengintai orang lain bagi nabi, dan bahkan nguping gosip istri-istri nabi. Nabi yang jengkel lalu mengumpulkan para istrinya yang juga sebal terhadapnya. Dia lalu menyampaikan pesan ancaman yang baru saja datang dari Allah. Quran Surah Et-Tahrim Ayat 5 Jika nabi menceraikan kalian, Allah mungkin akan memberi ganti padanya istri-istri yang yang lebih baik daripada kamu, yang tunduk dan taat. Pesan ini bagaikan hukuman mati bagi istri-istri yang ketakutan itu. Dicerai bisa berarti mati kelaparan, karena nabi melarang siapapun menikahi bekas istrinya. Quran Surah Et-Tahrim Ayat 10 dan 11 Istri-istri nabi Allah yakni Nuh dan Lut mengkhianati suami mereka, sehingga mereka masuk neraka. Di lain pihak, istri Firaun yang kafir bersikap benar, dan dia pun masuk surga. Semua istri nabi mulai meraung. Mati kelaparan tidaklah seberapa dibandingkan dibakar abadi di neraka. Baik, baiklah, aku ini adalah nabi penuh belas kasihan, karenanya aku hanya menerapkan bagi kalian Quran Surah An-Nisa Ayat 34, yakni tidak nge-seks dengan kalian selama satu bulan sebagai hukuman. Tapi alasan sebenarnya, mengapa nabi Nansuci puasa seks sebulan dengan istri-istrinya, adalah karena dia ingin nge-seks sebulan penuh hanya dengan Maria saja. Bukhari Sahih, volume 3, buku 43, nomer 648. Sang nabi tidak mengunjungi istri-istrinya karena rahasia yang disebarkan Hafsa pada Aisyah. Nabi berkata dia tidak akan mengunjungi istri-istrinya selama sebulan, karena dia marah pada mereka. Allah membatalkan sumpah nabi untuk tidak menyentuh Maria. Allah juga menambah kepedihan istri-istri nabi dengan membuat Maria hamil dengan anak laki yang bernama Ibrahim. Nabi memang sangat menginginkan anak, dan seluruh sembilan istrinya tidak pernah hamil dengannya. Oh, sungguh Allah memberkahi aku. Tidak hanya aku punya jariah yang sangat cantik, tapi aku juga punya anak laki darinya. Alhamdulillah. Tapi sayangnya, Ibrahim wafat di usia 2 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!